Bagaimana caranya agar kita bisa memainkan dengan sebuah permainan dari sebuah rollercoin itu sendiri ya teman-teman ya Nah mungkin disini itu kita disini akan menjelaskan dengan sebuah permainan dari sebuah rollercoin Yang dimana itu bisa dibilang juga khusus yang benar-benar Bagi seorang pemula yang benar-benar masih belum pemula Atau masih pemula gitu ya teman-teman ya Tetapi jika teman-teman itu sendiri memang sudah begitu amat sangat paham dengan sebuah permainan dari rollercoin ini Ya tidak apa-apa teman-teman untuk kita bisa menonton dengan sebuah video ini Karena ini juga bisa dibilang juga untuk sebuah ilmu pengetahuan tentang dari sebuah permainan dari rollercoin itu sendiri ya teman-teman Jadi yang pertama-teman kita harus ketahui terlebih dahulu adalah Bahwa sebuah permainan dari rollercoin itu sendiri ya teman-teman Itu adalah sebuah permainan dari yang namanya meaning ya teman-teman ya Nah seperti disini yang baru saja lewat ini Itu adalah sebuah coin yang akan kita dapatkan per 10 menit gitu ya teman-teman ya Nah jadi seperti inilah teman-teman ya Jadi bisa dibilang juga disini itu Kita sudah memiliki sebuah power T yang sudah cukup begitu banyak Yang totalnya itu sekitaran 38,3 pH ini Tetapi kemudian setelah itu mungkin teman-teman itu sendiri bagi seorang pemula Pasti sangat amat-sangat begitu kebingungan gitu ya Tetapi teman-teman itu sendiri tentu saja disini itu adalah sebuah permainan dari Sebuah meaning simulator ya teman-teman Jadi inti dasarnya itu adalah teman-teman itu sendiri disini itu Untuk kita bisa yang namanya sebuah meaning coin ya teman-teman Itu digerakkan atau diserahkan kepada si pengguna gitu ya Jadi mau meaning ke sebuah coin apa Dan juga mungkin juga Tentu saja semua itu dikendalikan oleh si pemain rollercoin itu sendiri Jadi yang perlu teman-teman itu sendiri diketahui disini itu Yang namanya sebuah permainan rollercoin ya teman-teman itu sendiri Tugasnya adalah dengan bermain game Jadi untuk yang pertama-tama teman-teman itu yang harus dilakukan adalah Dengan teman-teman itu bermain game dan juga mendapatkan sebuah power daya ya teman-teman ya Karena disini yang namanya power daya itu tentu saja ada beberapa Ada yang permanen dan juga kedua itu adalah yang sementara gitu ya Power daya yang sementara itu berdasarkan dari kita bermain game Dan tentu saja power daya yang dari game itu sendiri Tentu saja ada batas waktunya Jadi mau tidak mau teman-teman itu sendiri memang harus yang namanya Memiliki sebuah mesin power daya Seperti yang terlihat yang ada pada disini ya teman-teman ya Ada mesin power dayanya gitu ya Jadi ini adalah power daya yang dari mesin ini ya teman-teman Miners ya disebut sebagai miners Itu permanen teman-teman Yang dimana itu ya permanen tidak akan berkurang power dayanya Jadi yang namanya sebuah meaning sebuah coin ya Per 10 menit sekali itu ya Dan juga dalam waktu 1 hari 1x24 jam Tentu saja harus memiliki sebuah power daya yang sangat banyak Dan ditambah lagi juga mesin power dayanya atau power dayanya gitu ya Itu tidak bisa terus menerus mengandalkan dari sebuah game ya teman-teman Karena ada batas waktunya gitu ya Nanti setiap waktunya itu power dayanya tersebut itu akan berkurang ya teman-teman Jadi teman-teman itu tugas yang paling pertama adalah memperbanyak sebuah mesin miners Tetapi yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sebuah mesin miners Ya teman-teman itu sendiri harus bisa yang namanya pertama gitu ya Itu teman-teman itu sendiri harus yang namanya memiliki sebuah RLT Nah jadi sebelum miners itu ya Sebelum yang namanya miners Teman-teman itu sendiri harus bisa mendapatkan sebuah RLT Nah cara agar teman-teman itu bisa mendapatkan sebuah RLT Nah mungkin bisa juga melihat dengan sebuah video yang sebelumnya teman-teman Video-video yang ada pada channel ini Jika ingin tahu bisa lihat saja dengan sebuah video yang sebelum-sebelumnya Dan mungkin disini akan menjelaskan kembali gitu ya Cara agar teman-teman itu bisa mendapatkan sebuah RLT Ya teman-teman itu sendiri disini harus menyelesaikan misi yang ada pada disini ya teman-teman Baik itu misi harian ataupun misi mingguan Dan disini itu kan yang namanya misi harian ataupun mingguan Teman-teman itu disini akan mendapatkan sebuah RLT ya teman-teman ya Dan setelah kita bisa mendapatkan sebuah RLT Nah sebuah RLT nya itu kita sendiri itu bisa di yang namanya belikan Untuk yang namanya disini teman-teman Season Store Untuk kita bisa mendapatkan yang namanya Parts gitu ya Nantinya setelah kita bisa mendapatkan sebuah parts ya Sebuah parts nya tersebut itu kita jual teman-teman ya Pokoknya disini teman-teman itu memiliki sebuah RLT nya terlebih dahulu ya Untuk membuka parts dan memiliki sebuah parts Dan parts nya tersebut itu digumpulkan ya Pokoknya mungkin satu hari sekali atau dua hari sekali gitu ya Setelah kita bisa mendapatkan sebuah parts ya Teman-teman itu sendiri bisa menjualnya ada pada disini teman-teman Pada marketplace Yaitu pada bagian sell ya teman-teman ya Mungkin disini akan menjelaskan Ya gak secara deadly sih ya teman-teman Dari awal juga mungkin sampai tahap ini itu Untuk kita bisa mendapatkan sebuah parts Nah apabila teman-teman itu Ya pokoknya begitulah teman-teman Untuk kita bisa mendapatkan RLT Yang dimana itu sebuah RLT nya tersebut Kita bisa membelikan miners Mesin miners Pada market pledge Tentu saja pada market pledge Di rollercoaster itu sendiri Nah karena ya pokoknya intinya adalah Misalkan teman-teman itu sendiri sudah memiliki sebuah mesin ya Mesin Tidak teman-teman maksud saya adalah sebuah parts ya Misalkan teman-teman itu sendiri sudah memiliki parts Nah parts tersebut itu Bisa teman-teman jual yang ada pada disini Nah misalkan itu setelah berhasil mendapatkan sebuah Setelah berhasil menjual parts Teman-teman itu nanti disini Akan bisa mendapatkan sebuah RLT Nah RLT nya tersebut Teman-teman itu bisa membelikan Mesin miners teman-teman kita langsung tunjukkan ke sebuah beli miners Nah untuk dikhususkan ke sebuah miners Kita bisa pilih saja pada bagian miners saja Nah inilah yang dimaksud saya teman-teman Nah untuk teman-teman itu bisa mendapatkan sebuah mesin miners Ya seperti itu teman-teman teman-teman itu cari terlebih dahulu Agar bisa mendapatkan sebuah RLT Nah RLT nya tersebut Dikumpulkan teman-teman untuk kita belikan yang namanya sebuah mesin miners Dengan kita bisa membeli sebuah mesin miners ini Berarti kita akan mendapatkan sebuah power daya yang permanen teman-teman ya Dibandingkan dengan kita itu dapat dari sebuah game Nah jadi seperti itu teman-teman Cara kita itu bisa memainkan dari sebuah permainan roller coin itu sendiri Nah dengan teman-teman itu sendiri sudah memiliki sebuah mesin miners ya teman-teman ya Itu tentu saja memiliki sebuah power daya yang permanen teman-teman Mesin yang permanen gitu ya Tetapi mungkin apakah teman-teman itu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ini Jadi pada intitasannya itu adalah Dengan saya jelaskan dari awal hingga akhir ini Teman-teman itu akan yang namanya Gimana yang mengatakannya ya Cara teman-teman itu bisa bermain dengan sebuah permainan game roller coin ini teman-teman Tetapi yang namanya sebuah permainan roller coin itu sendiri pun Teman-teman itu tidak bisa terlepas dari yang namanya bermain game disini ya teman-teman ya Jadi pokoknya yang di awal-awal benar-benar teman-teman itu pahami adalah Yang namanya sebuah roller coin ya tidak terlepas dari bermain game Tetapi dalam hal yang namanya saya jelaskan sebelumnya itu lebih karah yang namanya Lebih ditakankan dengan yang namanya Kita tidak bisa terus menerus yang namanya Mengandalkan power daya dari game Karena dari game itu sendiri Itu ada patas waktunya ya teman-teman Sekitaran 1 hari ke 2 hari atau 3 hari Atau mungkin yang paling lama 7 hari ya teman-teman ya Dari sebuah permainan game Power dayanya tersebut Jadi tugas yang paling pertama benar-benar teman-teman itu sendiri Agar bisa bagaimana caranya mendapatkan sebuah mesin minar sih ya teman-teman ya Itu diperbanyak teman-teman Dan tentu saja kita akui ya teman-teman Kita sendiri itu bisa mendapatkan power daya yang minus power daya yang sekitaran 20 pH ya teman-teman Itu lama sekali teman-teman Berbulan-bulan gitu ya Bahkan sebelumnya kita pernah tidak memainkan gitu ya Tetapi setidaknya inti dasarnya itu sih teman-teman ya Teman-teman semoga bisa paham dengan apa yang saya jelaskan disini Tetapi mungkin jika teman-teman itu tidak paham juga Bisa menonton ulang dari sebuah video ini teman-teman di awal gitu ya Nah tetapi jika teman-teman itu sendiri masih bingung juga ya Teman-teman itu mungkin bisa berkomentar saja di bawah ya teman-teman Jika mungkin teman-teman itu memang ingin ada yang ada ditanyakan Semoga video ini bisa bermanfaat